Fungsi hadis dalam ajaran Islam Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi utama sebagai menegaskan, memperjelas dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada di Al-Quran. Para ulama sepakat setiap umat Islam diwajibkan untuk mengikuti perintah yang ada hadis-hadis sahih. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, niscaya hidup kita dijamin tidak akan tersesat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu, Kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Hadit sahih Liga Hairihi, hadis Rawihul Malik, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, Ibnu Nasr, Ibnu Hazam, disahihkan oleh Syaih Salim Al-Hilali di dalam Etta'zim Wal Minah Fil Intis Haris Sunnah, halaman 12-13. Hadis memiliki peranan penting dalam menjelaskan, bayan, firman-firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Secara lebih rincin, dijelaskan fungsi-fungsi hadis dalam Islam adalah sebagai berikut. Bayan Al-Takrir, memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan Al-Takrir berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadit Rawihul Bukhori dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni, Rasulullah SAW bersabda. Tidak diterima salat seseorang yang berhadat sampai ia berwudu, hadit Rawihul Bukhori dan Abu Hurairah. Hadit di atas mentakrir dari Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 Bayan Al-Tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan Al-Tafsir berarti Memberikan tafsiran, perincian, terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, mujmal, serta memberikan batasan-batasan, persyaratan, pada ayat-ayat yang bersifat mutlak, takit. Contoh hadis sebagai bayan Al-Tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan, hadis di atas menafsirkan Surat Al-Ma'idah ayat 38, Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum, kemudian Nabi SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Bayan al-Tashri, memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Hadis sebagai bayan al-Tashri, ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Sebagaimana contohnya hadis mengenai zakat fitrah, di bawah ini. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan satu sakurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba. Laki-laki atau perempuan, hadit riwayat imam muslim. Bayan Nasak, mengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi, An-Nasak memiliki banyak arti diantaranya Et-Takir, mengubah. Al-Itbal, membatalkan Et-Tahuil, memindahkan atau ijalah, menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan An-Nasak berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Salah satu contohnya yakni, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadit ini menasah surat Quran Surat Al-Baqarah ayat 180, diwajibkan atas kamu. Apabila seseorang di antara kamu kedatangan, tanda-tanda, maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Selain itu, Allah SWT menekankan kembali dalam Surat Al-Asir ayat 7. Apa yang diperintahkan Rasul, maka laksanakanlah. Dan apa yang dilarang Rasul maka hentikanlah. Demikianlah ulasan mengenai fungsi hadis dalam Islam. Semoga kita bisa menjadi hamba yang taat kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Di samping itu, kita juga perlu jeli dalam membedakan antara hadis yang sahih, do'if, dan hadis palsu. Sehingga perlu belajar kepada orang yang berilmu tentang agama Islam yang berkaitan hadit ini. Buzikda di Al-Quran dan Al-Quran yang berkaitan hadis 7 helped Allah. selamat menikmati selamat menikmati basically, the hadiths have the main function of affirming, clarifying and strengthening laws and other things in the Quran the scholars agree that every Muslim is obliged to follow the existing orders of the authentic hadiths by sticking to the Al-Quran and Al-Hadith, our life is guaranteed not to go astray Prophet Muhammad Sallallahu said, I have left with you two matters you will not go astray as long as you cling to both namely, the book of Allah al-Quran and the sunnah of his messenger hadith sahih liyarihi, hadith rahul malik, al-hakim, al-bihaki, ibn nasir, ibn hazam the hadiths have an important role in explaining the words of Allah ta'ala in the Quran in more detail, the functions of hadith in Islam are explained as follows bayan al-taqrir clarifying the contents of the Al-Quran the function of hadith as bayan al-taqrir means to strengthen the contents of the Quran as an example of the hadiths narrated by the hadith Rahul Bukhari and Muslim regarding the command of ablution, namely, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Salaam said it is not acceptable to pray for someone who is sincere until he performs ablution hadith Rahul Bukhari and Abu Hurairah the hadith above Mentakrir from Surah al-Ma'idah verse 6 which reads O you who believe, if you want to pray, then wash your face and hands up to the elbows and sweep your head and wash your feet up to the ankles Quran Surah al-Ma'idah verse 6 bayan at tafsir the function of hadith as bayan at tafsir means to provide interpretation of the contents of the Quran which are still general and provide limitations on verses that are absolute taqid an example of hadith as bayan at tafsir is the explanation of the prophet Muhammad Saa regarding the law of theft Rasulullah Saa was approached by someone who brought a thief so he cut the thief's hand from the wrist the hadith above interprets Surah al-Ma'idah verse 38 men who steal and women who steal cut off both hands as retribution for what they do and as a torment from Allah in the Quran, Allah commands the punishment of a thief by cutting off his hand this verse is still general in nature then the prophet Saa gave a limitation that is cut from the wrist bayan at tafsir provides assurance of Islamic law that is not in the Al Quran hadith as bayan at tafsir is as a provider of legal certainty or Islamic teachings that are not explained in the Al Quran usually the Quran only explains the main points as an example of the hadith regarding zakat fitra below Rasulullah has obliged zakat fitra to Muslims in the month of Ramadan one shah date or wheat for each person, free beak or servant, male or female hadith history of Muslim imam bayan nasik changing the previous provision etymologically, an nasik has many meanings including at taqir changing, al-itbal cancelling, at tawhil moving, or ahala removing the scholars define bayan and nasik to mean that the provisions that come later can abolish the previous provisions because the new provisions are considered to be more suitable for their environment and wider one example is there is no will for the heirs this hadith abrogates the Quranic letter al-Baqarah verse 180 it is obligatory on you, if someone among you comes signs, of death, if he leaves a lot of property will be for the mother father and intimates of relatives maruf this is an obligation for those who are devout Quran Surah al-Baqarah verse 180 in addition Allah subhanahu wa ta'ala emphasized again in the Allah sire verse 7 what the apostle ordered, then carry out and what the apostle forbade then stop it this is a review of the function of hadith in Islam hopefully we can become obedient servants to al-Quran and al-hadith besides that we also need to be careful in distinguishing between authentic hadiths, do'if, and false hadiths so it is necessary to learn from people who are knowledgeable about Islam related to this hadith ・地下心子 hearing a certain are you heirs but the Não遭わ' each word does notdates but for the likewise he hears the أن��� i Terima kasih.